Pembagian baju bekas layak pakai di alun-alun Purbalingga, Jawa Tengah berakhir ricuh. Dan seorang balita harus dievakuasi akibat terjepit warga yang berubut pakaian gratis. Katusan warga berubut baju gratis di alun-alun Kota Purbalingga, Jawa Tengah. Aksi sosial dengan membagikan baju bekas layak pakai ini pun berakhir ricuh. Bahkan seorang balita nyaris terjepit dan hampir terinjak-injak sebelum akhirnya berhasil dievakuasi polisi. Beberapa warga pun berusaha keluar dari kerumunan agar tidak terjepit. Awalnya, panitia menjual baju layak pakai seharga Rp2.000 per potong. Namun akhirnya panitia memutuskan untuk membagikan seluruh pakaian secara gratis kepada warga. Mendengar baju dibagikan gratis, ratusan warga langsung menyerbu dan berdesakan agar bisa mendapatkan baju yang diidamkan. Selain di alun-alun, pembagian baju gratis juga digelar di beberapa gelaya. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, INews melaporkan.